Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tetapi mungkin kalau mendengarkan ini Akan banyak kelompok-kelompok Termasuk orang-orang yang anti-wahabi Akan berpikir 180 derajat Karena beliau menyatakan dengan tegas ya Bahwa wahabi bukan teroris Wahabi bukan teroris Nah mari kita Dengar lagi sima apa yang Dikatakan oleh beliau ini Wahabi bukan teroris Wahabi bukan teroris Tapi membuka pintu Lebar-lebar Untuk menjadi orang-orang jadi teroris Ini salah, ini sesat, ini bida'ah Ini mutat, ini kasur Tapi boleh dibunuhin Ini itu jadinya Walaupun wahabinya tidak Tidak melarang membunuh Wahabinya melarang Membunuh melarang Jadi ajarannya radikal Nah begitu buah syia Syia itu kalau sudah besar bahaya Sementara sekarang masih belum besar Syia datang ke Indonesia secara resmi Resmi sebagaimana Wahabi yang membawa Yang membawa sebenarnya Habib bangil adalah Sayyid Hussein Al-Habsi Itu pertamakan syia sebagai mazardata Karena sebelumnya syia kultural Ada memang Tapi sebagai mazardat Pertamakan resmi Yang dibanggil itu Nah itu Dengan lantang tegas Beliau mengatakan kalau wahabi bukan teroris Wahabi tidak membunuh dan wahabi tidak ngebom Ya walaupun ajarannya kata beliau itu Membuka pintu lebar-lebar terorisme Itu kalau menurut saya mah Semua Apa Ajaran dari mazhab pun Bisa Membawa orang menjadi radikal dan terorisme Satu contoh misalnya Mempertahankan mazhab saja menjadi Bisa menjadi Seorang radikal Ya mempertahankan mazhab saja Jangankan tadi kalau wahabi dikatakan Menjadi pintu gerbang terorisme Hanya karena mempertahankan pendapat mazhab saja Dari empat mazhab itu bisa Menjadi seorang teroris Bisa menjadi seorang radikal Sebagai bukti faktual ya Ketika mereka tersinggung Misalnya dari kelompok asyariah Atau kelompok ya apa namanya Mazhabia itu pengikut mazhab Mereka ngamuk Tidak bisa kerima Dengan kehadiran kelompok lain Mereka bisa tidak sabar Bisa muncul Yaitu arogansinya Untuk menyalahkan orang lain Nah ini bisa kita lihat Dari berbagai Macam Kian orang-orang yang marah Dari para penganut mazhab Mereka bisa membabi buta Sudah babi buta lagi Yang membabi buta Akhirnya Atas dasar membela kepentingan Panutannya tadi Mereka bisa melakukan apa saja Termasuk Melakukan sikap Seruduk kanan Seruduk kiri Sebagai pembenaran Terhadap paham orang lain Yang dianggap sesat Nah Jadi bukan hanya wahabi Kalau soal itu ma Apa saja paham Yang ada di dalam Islam ini Kalau dilakukan Secara fanatisme buta Dipahami secara Fanatisme buta Itu akan melahirkan Sikap radikalisme Sifat-sifat radikalisme ini Nanti akan Menjadi wujud Dalam bentuk Tindakan liar Itu yang pertama Yang kedua adalah Sia Anda dengar sendiri Lain loh Ini lebih-lebih Berat lagi Sia Kalau sudah besar Itu bahaya Ya Kalau dulu Kultural Katanya Beliau Dulu kultural Tapi Sia ini Kalau sudah besar Akan sangat berbahaya Ya Kemudian Menjadi sebuah Masjab Di jamannya Habib Hussein Al-Habsi Yang ada di Bangel Itu Perantara Bangkitnya Si Isma Di Indonesia Paham-paham Si Isma Dan kita bisa melihat Turuhan-turuhan Berantai ini Dilakukan Kepada Habib Hussein Al-Habsi Dulunya Tapi Belagangan ini Tiba-tiba Dituduhkan kepada Wahhabi Yang Mengembangkan Pemikiran seperti ini Adalah Sia Sebagaimana Kemarin Saya mengutip Perkataan Sia Sia Yang Begitu Berkoba Kuar-kuar Menyalahkan Salafi Padahal Sia ini Memang Sangat berbahaya Ya Kita lihat saja Di Iran Banyak Berapa Orang Sunni Yang digantung Oleh Iran Dan ini Bukan rahasia lagi Semuanya Yang digantung Itu adalah Kaum Sunni Dan Kalau kita Baca Di dalam Kitab Kitab Sia Memang Sangat berbahaya Sekali Karena Sebenarnya Orang-orang Sia ini Itu sangat Benci Dengan Sunni Karena Seluruh Sunni Siapapun Dia Sunninya Selama Masih Mengakui Para sahabat Nabi Itu Dianggap Musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Mendapat Gelar Nasibi Jadi Nasibi Ini Kalau Sia Ditujukan Kepada Siapapun Yang Mengagung Abu Bakar Siapapun Yang Mengagung Umar Siapapun Yang Mengagung Usman Apalagi Terhadap Muawiyah Nah Itu Jadi Kebalikannya Sia Yang Mengagung Ali Bin Abi Talib Dan Juga Harus Merendahkan Serta Menghujat Para Sahabat Nabi Dan Ini Menjadi Ciri Has Siah Dan Kalau Kita Lihat Di Youtube Misalnya Banyak Sekali Itu Yang Cukup Mengerikan Bukti Bukti Dari Sia Ini Nah Itulah Barangkali Bedanya Wahabi Dari Pernyataan Said Akil Shirat Apa Saja Menurut Saya Yang Namanya Paham Ketika Diangkat Sebagai Ideologi Maka Akan Merubah Seseorang Menjadi Orang Yang Baik Atau Menjadi Seorang Yang Terorisme Jadi Penghayatan Yang Salah Terhadap Suatu Paham Bisa Memicu Persoalan Pada Setiap Orang Yang Menghayatinya Dengan Fanatisme Buta Subhanatallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Anta Astagfirullah Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh